Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik iya Ibu paspornya terlebih dahulu Albah Jatifi dan radioku selalu di hati Albah Jatifi radioku selalu di hati Allah Ya baik dengan Ibu siapa di mana Ibu dengan Ibu Dewi di Majalengka Ibu Dewi di Majalengka silahkan Ibu Dewi pertanyaannya langsung begini saya mau bertanya gimana itu hukumnya memakai ayudi alat kontrasepsi yang dipasang dirahim ya itu aja ibu ya ya hukumnya gimana sedangkan kan untuk saya ini anak-anak masih kecil gitu yang satu baru empat tahun yang satu baru tujuh bulan baik cukup itu aja ya Ibu Dewi terima kasih baik kita langsung ke Buya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi di Majalengka hukumnya memakai ayudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah ayudi disini ada hukum tentang takhididun asal bagaimana hukum nunda atau menahan kandungan sehingga ada orang tidak mau hamil dan sebagainya ulama dalam hal ini berbeda pendapat jika permasalahannya adalah mengatur kandungan kehamilan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan lain yang diharamkan maka para ulama mengatakan adalah boleh seperti dengan cara azal setelah itu mengeluarkan air mani di luar rahim atau dengan cara berhubungan di waktu yang tidak subur atau yang tidak melibatkan orang lain misalnya mohon maaf dengan kondom itu adalah untuk mengatur kandungan cara yang tidak melibatkan orang lain akan tapi kalau sudah melibatkan orang lain mohon maaf ayudi itu tidak bisa Anda memasang sendiri kecuali Anda tidak melibatkan orang lain yang masang ayudi itu adalah suami Anda karena di sini mau tidak mau harus membuka orang orang besar dan jika tidak ada hajat atau tidak misalnya kalau seorang wanita misalnya habis sesar sehingga menurut medis dia tidak bisa melahirkan kecuali setelah beberapa beberapa tahun akan tapi lihat untuk menjaga agar tidak terjadi kehamilan maka khawatir kalau dengan cara ini itu maka khawatir memang betul-betul kebobolan apalagi ada misalnya riwayat jantung dan sebagainya membahayakan maka di saat seperti itu dia bisa mengambil sesuatu yang paling ringan misalnya kalau harus ayudi karena ada kepentuan bukan hanya sekedar urusan anak kecil dan sebagainya tapi karena sakit karena membahayakan belum boleh maka masang ayudi itu dilakukan oleh seorang dokter tapi karena hajat yang mendesak tadi bukan oleh seorang dokter yang perempuan jangan laki-laki laki-laki adalah haram haram bidan wanita dan seterusnya itu pun bidan yang terhormat dan bidan kalau seandainya itu suami Anda tidak bisa kalau suami Anda bisa memasang suami Anda mungkin suami Anda adalah seorang dokter tapi dalam keadaan normal tidak perlu Anda melakukan yang demikian itu karena apa? jangan dianggap sepilih karena urusannya adalah kita berurusan dengan orang lain yang harus membuka aurat besar tapi kalau urusannya tidak ada urusan dengan orang lain yang membuka aurat besar maka sedang diperkenankan ya itu tadi dengan membuang mani di luar rahim atau dengan kondom atau dengan menghitung hari-hari yang subur dan hari-hari yang tidak subur maka itu akan terhindar dari namanya kehamilan akan tetapi kalau sudah melibatkan orang lain yang harus melihat aurat besar tidak diperkenankan siapapun melihat aurat besar kecuali ada darurat seorang bidan yang ingin menyambut kelahiran kalau tidak ada kebutuhan untuk menyambut kelahiran tiba-tiba seorang bidan ingin melihat apa melihat aurat tersebut haram hukumnya haram aurat ini ya ini harus dipahamkan makna aurat ini jadi jika anda memang betul-betul terdesak misalnya sakit dan sebagainya kalau keurusan anak kecil dan sebagainya anda bisa menahan dan itu tidak lama kan keurusan anak setahun dua tahun anda bisa bersenggama dengan cara yang 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 menghindar daripada kehamilan seperti membuang air mani di luar namanya azel atau menggunakan kondom tanpa harus melibatkan orang lain kemudian setelah itu tiga waktunya anda hamil lagi kecuali ada warning dari dokter yang mengatakan bahasanya sangat berbahaya bagi anda yang yang punya penyakit untuk itu hukumnya Ayudi Ayudi adalah diperkenankan asalkan anda butuh kebanding demikian karena takut membahayakan kesehatan anda akan tapi pun demikian caranya harus terhormat oleh dokter perempuan yang terhormat muslimah perempuan yang terhormat kalau dilakukan lelaki-laki hukumnya haram selagi masih ada perempuan akan tapi jika sudah tidak tidak ada bidan perempuan itu bidan bisa bidan sudah cukup jika tidak ada bidan perempuan maka saat itu pun darurat sekali karena apa dikhawatirkan anda masuk atau khawatirkan jantung atau sebagainya mengarah kepada kematian maka Ayudi adalah diperkenankan dan nanti ada selanjutnya ini pembahasan khusus tentang bukan tentang ekonomi syirah bukan masalah ekonomi syariah akan tapi nanti masuk dalam pembahasan bagaimana hukumnya kapi dan seterusnya Allah ada besok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati